Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Apa kabarnya? Baik ya Alhamdulillah Hari ini kita akan belajar TOEFL preparation bersama BEV Blithel English Village Nah disini nanti kita akan belajar beberapa part Dan juga tips dan triknya Untuk menjawab soal-soal TOEFL yang sangat tricky sekali ya Akan tetapi tidak perlu khawatir Nanti kita akan memberikan tips dan triknya Agar mengerjakan dengan mudah Dan bisa bose nilai atau skor TOEFL kalian Baik, check it out Nah untuk materi kita yang pertama Sebelum kita masuk ke materi Kita perlu review materi ini Yaitu things to remember Nah jenis-jenis TOEFL Karena di dalam setiap kalimat bahasa Inggris Pasti nanti akan berkaitan dengan subject dan juga TOEFL Nah maka dari itu kita review Ada beberapa subject yang sering dipakai dalam kalimat bahasa Inggris Yaitu I, you, be, they, she, he, it Nah disini ada beberapa timing atau penanda waktu ya Untuk present nanti TOBE-nya berbentuk M, E, S, R Tergantung subject-nya Kemudian untuk perfect nanti pakai BIN Kemudian untuk past tense nanti pakai WAS dan WERE Ya yang ada di dalam kolom tersebut Jadi kalau misal I pakainya WAS Kalau you, be, they pakainya WERE Dan juga SHE, he, it pakainya WAS Oke Nah kita lanjut ke things to remember berikutnya Nah nanti kita akan bertemu dengan subject Sebelum kita nanti membahas soal-soal yang lebih banyak lagi Permasalahan-permasalahan di dalamnya Kita perlu mengerti konsep dasarnya tentang subject Subject itu apa sih sebenarnya? Nah subject itu sesuatu yang bisa berfungsi sebagai benda Yang bisa disentuh maupun bersifat abstrak Nah ternyata subject itu tidak hanya I, you, they, she, he, it Tapi juga benda Benda itu bisa disentuh ataupun juga bisa yang bersifat abstrak Biasanya subject itu terletak di awal kalimat Nah subject ini yang sudah tadi kita sebutkan I, you, they, she, he, it Nah kemudian ada juga verb Nah nanti yang mempengaruhi dalam kalimat bahasa Inggris Nah verb adalah berfungsi sebagai predikat dalam kalimat bahasa Inggris Bisa juga diterjemahkan sebagai kata kerja ya Nah bentuk-bentuk verb itu sendiri ada Verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb eng Nah itu kita akan mengenal kalimat ya Nah di kalimat disini kita ada dua jenis Yaitu verbal sentence dan juga nominal sentence Dimana patternnya atau susunannya Subject Terus kemudian diikuti dengan verb Plus object Nah kan tapi disini yang menjadi sorotan adalah subject verbnya Ketika satu kalimat ya ada subject verb itu sudah betul Nah contohnya disini sih She arrived from Australia Kemudian untuk kalimat nominal Nah kadang dalam kalimat bahasa Inggris itu tidak terdapat verbnya Nah tetapi bisa digantikan dengan to be Nah disitu to be bisa berfungsi sebagai pembantu verb atau auxiliary verb Nah dia akan bertemu dengan tiga hal Yaitu ana disingkatnya Objective, noun, dan adverb Nah di contoh yang pertama ini adalah Subject to be bertemu dengan adjective Adject itu adalah kata sifat Ya ini adalah beautiful She is beautiful Begitu itu namanya kalimat nominal Baik kita lanjut ada juga Nanti kita akan menemui kalimat Dimana to be bertemu dengan verb ing Yang bisa menandakan dia sebagai verb Contohnya She is reading a novel now Kita lanjut Nah disini juga ada to be Yang berfungsi sebagai verb Kemudian ditambah dengan verb tiga The car was repaired by me last night Nah kita lanjut Nah disini adalah skill satu Nanti kita akan memasuki beberapa skill ya Yang perlu kita ketahui sebagai konsep dasar untuk mengerjakan TOEFL Nah yang pertama Setelah kita mengetahui subjek verb perbedaannya apa Kita masuk ke dalam materi tentang TOEFL Skill satu Be sure the sentence has a subject and a verb Kalian harus memastikan bahwa dalam satu kalimat itu Harus mempunyai minimal satu subjek dan satu verb Kemudian kita masuk ke contoh Blank was backed up for miles on the freeway Nah jawabannya apa kira-kira Kita identifikasi dulu soalnya ya Nah disini apakah ada subjeknya Apakah ada verbnya Ketika salah satunya hilang Maka kita harus mencarinya atau melengkapinya Nah disitu ternyata subjeknya belum ada Subjeknya belum ada Nah disitu adanya adalah verb Ya ini was backed up Nah kemudian berarti yang hilang adalah subjek Kita harus mencari subjek Nah jawaban A sama B itu bukan merupakan subjek Jadi salah ya Kemudian kita punya Yang termasuk subjek itu Kita curiga dua ini ya Dua opsi Yaitu opsi C dan D Traffic dan cars Akan tapi kita lihat tadi pasangan tubinya Karena disini was Maka bendanya harus satu Ya ini kita harus memakai yang traffic Ya bukan yang cars Seperti itu Jadi yang betul adalah Traffic was backed up for miles on the freeway Baik Kita ke contoh soal nomor dua Example two The boy blank Going to the movies with a friend Nah disini kita identify dulu Apa yang ada di dalam kalimat Nah disitu kita sudah menemukan Subjek the boy Nah tetapi disitu kita tidak menemukan verb ya Nah going disitu Verb ing Kalau tidak ada to be nya Dia tidak bisa berfungsi sebagai verb Maka dari itu kita mencari Be Nah kalau jawaban yang opsi A Itu dia tidak betul Karena disitu ada subjek lagi He Jadi nanti dia akan double subject Dalam satu kalimat itu tidak boleh Ya maka dari itu Jawaban A dan juga B Itu salah Nah kemudian Kalau di jawaban C Itu ada relaxing dan juga going Nah disitu tidak bisa double ya Untuk Penggunaan Booping nya Nah kemudian Jawaban yang paling tepat adalah Jawaban yang delta Nah disini adalah will be Itu be plus going to Bisa menjadi fungsi verb Nah seperti itu ya teman-teman Untuk nanti kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Boleh di kolom komentar Dan juga langsung nanti bertanya Oke silahkan nanti dikerjakan Untuk latihan-latihan soalnya See you on the next video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton